inews tv hotman pariso menjadi ranking tertinggi hotman paris cibir parhat abbas sebut mimpi acaranya ditutup program acara hotman pariso kini masih menjalani sangsi tak boleh tayang oleh KPI acara hotman pariso yang dipandu hotman pariso ini disangsi KPI tak boleh tayang selama 2 episode diketahui sebelumnya sangsi yang diberikan oleh KPI tersebut lantaran perselisihan antara Nikita Mirzani dengan Elsa Sarip di acara hotman pariso tersebut setelah disangsi tak boleh tayang selama 2 episode hotman pariso kemudian mengabarkan bahwa program acara yang dipandunya itu akan kembali tayang pada Rabu 19 Oktober 2019 mendatang hal itu pun dikabarkan oleh Hotman melalui unggahan Instagramnya hotman pariso ofisial Senin 7 Oktober 2019 dalam tayangan tersebut hotman pariso terlihat membagikan momen saat dirinya sedang berada di tengah-tengah proses sutil hotman pariso terlihat homeband tengah tampil dengan pakaian serba merah muda sementara hotman pariso duduk di meja yang biasa didukinya dalam acara tersebut tampak pula seorang asisten wanita yang sedang duduk di sofa yang ditempatkan di bagian tengah set properti syuting melalui keterang unggahannya hotman pariso menyinggung adanya pihak yang sangat berharap agar program acara yang dipandunya ini segera ditutup ia kemudian juga menerangkan bahwa dalam episode sebelumnya hotman pariso akan membawakan topik mengenai orang nyinyi dan iri dalam program acara yang dibawakannya itu pengacara kondang dengan tiga anak ini kemudian juga membandingkan program acara dengan tayangan kanal HBO yang berseliuran di layar kaca pasalnya ia menganggap bahwa tayangan semacam itulah yang seharusnya diberikan sanksi karena dalam tayangan-tayangan tersebut menampilkan adat kebarat-baratan dengan baju yang cukup terbuka namun acara tersebut justru tak menjadi perhatian pihak berwenang seperti lembaga komisi penyiaran Indonesia yang memberikan sanksi pada program acaranya sementara jika senetron Indonesia yang menayangkan tayangan semacam itu pastilah sudah diberikan sanksi tegas dari lembaga yang bersangkutan tayang 9 Oktober 2019 jam 21 kasihan yang mimpi agar acara ini ditutup topik berikutnya ada apa mau saya nyinyi dan iri juga jangan lupa nonton film-film barat di TV HBO dan lain-lain yang sering acara cuman pakai bikini tapi oke-oke aja tuh nggak dilarang tayang kalau sinetron Indonesia dengan bikini cuman tayang di TV pasti ditutup lembaga yang berwenang tulis Hotman Paris itulah guys terkait sindiran Hotman Paris terhadap Parhat Abbas dan juga KPI lalu bagaimana buat kalian jangan lupa komentar like tentunya subscribe terima kasih telah menonton selamat menikmati